Semua aktif itu Allah Tadi saya katakan caranya ilmu sudah tahu Secara teori sudah tahu Kuncinya di zikir sirul asror Surat At-Tohah ayat 14 tersebut Memakai bahasa akimis sholah itu untuk bertemu Allah Tujuannya li zikri Supaya zikirmu Supaya ingatmu itu betul-betul pada Allah Ayat li zikri niki Kalau dimaknani secara hakikat ini gini pak Kesempurnaan zikir itu di dalam hati jenengan Sudah tidak ada satu keyakinan Bahwasannya ada selain Allah Atau dalam arti li zikri disini Kesadaran puncak manah sampean ini Akan hanya Allah Hanya hidup itu Yang segala galanya Contoh niki contoh Ini Allah menghadapkan kondisi grimis Otomatis sampean yang memakai sepeda Bawa mantel Paling tidak jaket Yang tidak tembus air Ketika air itu menyentuh terhadap jenengan Keraus dingin Keraus dingin Atau angin menyentuh terhadap jenengan Kali kulan Ini keraus dingin Maksud li zikri niki Adalah Hati jenengan dilarang Dinginnya itu Ademnya itu Hati sampean dilarang Punya keyakinan Disebabkan karena Angin atau air Tidak boleh Lidik kri disini Adi sampean dipaksa Lantai perintah Allah Untuk hanya beriman Karena hidup disitu Kalau kita bicara Karena angin Atau karena air Itu alasan disareat Ada sebab Akibat Disareat itu Berarti Menggu akal Coro syariat Sebab akal Akan berkata Tidak mungkin Bajuku basah Tidak karena ada air Badanku dingin Tidak sebabkan Karena tidak ada Angin Tidak mungkin Akal bicara gitu Tetapi ini Urusannya Lidik kri adalah Kesempurnaan Dari satu Tikir Kesempurnaan Dari satu Iman Mengatakan Bahwasannya Hanya karena Hidup itulah Semua apapun Akan terjadi Berarti kita Tidak melihat Makhluknya Yang berupa Angin Ataupun Makhluknya Yang berupa Air Tidak boleh Ini ajaran Rasulullah Yang khusus Di jalur Tauhid Ini kudu Harus kita Bertemu Allah Otomatis Kita tidak Membahas Namanya Angin Dan air Itu sebuah Contoh Hakim Berteruslah Kau Berlatih Berteruslah Kau Berlatih Berarti Ini tidak Ada batas Pak Tidak ada Batas Tidak ada Batas Waktu Tidak ada Harus Waktu Gini Tidak Semua Waktu Kita Latihan Untuk Bertemu Allah Di sini Dalam Surah At-Toha Itu disebutkan Itu Tidak Mengenal Waktu Dan Tempat Dimanapun Selagi Jasad Beraktifitas Apapun Ruh Ini Dituntut Allah Untuk Bertemu Allah Di situ Ini Tauhid Di situ Nah Inilah Yang Dimaksud Ilaliyak Butullah Ruh Itu Tidak Boleh Mengikuti Apa Yang Dilakukan Oleh Jasad Jasad Dengan Akal Sholat Tujuannya Adalah Ingin Mencari Pahala Ingin Supaya Dimasukkan Surga Ingin Supaya Dijauhkan Dari Adab Allah Jasad Makan Ingin Supaya Kenyang Begitu Seterusnya Lahu Dituntut Hanya Bertemu Pada Allah Di situ Nah Latihan Terus Latihan Terus Makanya Sering Saya Katakan Udalah Hatimu Sibukkan Terus Menerus Tentang Zikir Pada Allah Itu Adalah Pengertian Akim Sholah Beis Ini Yang Harus Kita Lakukan Setelah Kita Sudah Mengerti Caranya Bagaimana Bertemu Allah Yang Pertama Untuk Yang Kedua Walatada'u Ma'alloh Ilahan Akhara Janganlah Kau Memasukkan Tuhan Selain Allah Di Dalam Hatimu Janganlah Menjadikan Selain Allah Itu Ada Di Dalam Hatimu Ayat Ayat Ini Bisa Sama Halnya Dengan Wala Yushrik Bi Ibadati Robbi Akhada Sama Janganlah Kau Menyekutukan Allah Di Saat Saat Jasad Ini Melakukan Aktivitas Jangan Bapak Bapak Ibu Kita Melakukan Akimis Solah Lidhikri Ini Dalam Rangka Membersihkan Apa Selain Allah Yang Sudah Menancap Di Dalam Hati Hanya Dengan Cara Itulah Nanti Perkara Yang Sudah Masuk Dalam Hati Ini Akan Segera Allah Singkirkan Ini Laksana Kita Itu Bersuci Mensucikan Kotoran Yang Melekat Dalam Baju Laksana Seperti Itu Pak Kalau Sudah Begini Maka Kita Harus Menjaga Walatada'u Jangan Sekali-kali Kita Menjadikan Ma'allah Sertani Allah Dalam Hati Panjenengan Iku Ilahan Akhara Ada Tuhan Lain Yang Masuk Ada Tuhan Lain Yang Masuk Yang Kami Maksud Ada Tuhan Yang Lain Yang Kita Masukkan Berupa Atta Hud Berhala 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 Inilah Yang Kami Sebut Sebagai Hubus Syahawah Sudah Ini Harus Kita Cut Kita Cut Tapi Prosesnya Kita Perkara Yang Kita Cut Perkara Yang Di Luar Yang Tidak Bisa Masuk Ini Sebelum Maksimal Kadang Kita Itu Bersih Kotor Bersih Kotor Bersih Kotor Lagi Tiap Hari Itu Sudah Tidak Apa-apa Ini Memang Ini Proses Panjenengan Kalikuloh Tingkat Kemakrifatannya Kita Belum Sampai Kebako Yang Penting Ikuti Terus Apa Petunjuk Allah Lewat Al-Quran Di Situ Di Sini Menjaga Perkara Perkara Di Luar Tidak Bisa Masuk Itu Lebih Berat Daripada Kita Melakukan Yang Pertama Tadi Menjaga Kotoran Tidak Bisa Masuk Itu Lebih Berat Daripada Mensucikan Atau Mengeluarkan Kotoran Yang Sudah Masuk Lebih Berat Menjaga Lebih Berat Kita Memperingati Hari Kemerdekaan Daripada Kita Merebut Satu Kemerdekaan Karena Nopo Hinyun Sewu Napsuniku Selalu Berbentuk Apapun Berbentuk Apapun Jangan Dianggap Napsu Itu Hanya Masuk Di Dalam Dunia Maksiat Sajanda Afal Maksiat Sajanda Napsu Napsu Itu Juga Masuk Di Dalam Afal To'at Apa Afal To'at Kita Solat Afal Kita Zakat Muasah Haji Sodakoh Dan Amaliyah Yang Secara Syariat Dipandang Orang Lain Itu Bagus Itu Napsu Juga Masuk Disitu Yang Intinya Napsu Adalah Kita Dipaksa Untuk Mengakui Kalau Ini Datangnya Dari Kita Yang Melakukan Kita Atau Yang Melakukan Itu Makhluk Itu Napsu Bisuk Selalu Seperti Itu Lah Kita Akan Bisa Terhindar Dari Bisikan Napsu Yang Seperti Itu Hanya Dengan Satu Cara Yang Pertama Itu Lakshmi Solah Lidhikri Latiyono Terus Awakmu Bertemu Allah Lidhikri Supaya Kesempurnaan Dalam Ingat Pada Allah Itu Tercapai Jadi Jangan Pun Ngertos Si Bercarani Bertemu Allah Yang Jelas Intinya Adalah Hati Panjenengan Ojuk Sampak Beriman Selain Allah Dari Segala Hal Bentuk Apapun Memang Berat Kita Terasa Ketika Setelah Kena Apa Namanya Kena Api Terasa Panas Kita Mengatakan Selain Api Iku Susah Tapi Sering Sampai Latih Disitu Pasti Sampai Mengatakan Di dalam Panas Itu ada Allah Jadi Di dalam Api Itu ada Allah Allah Yang Kumaksud Bukan Hidup Sifat Itu Bukan Allah Yang Kumaksud Yang Disini Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Kau Serupakan Dengan Apapun Itu Hanya Dengan Iman Hati Jeningan Akan Yakin Laksana Gini Kalau Kita Ingin Tahu Lihatlah Cahaya Itu Lihatlah Cahaya Tapi Bukan Berarti Adanya Cahaya Bentuk Cahaya Itu Adalah Wujudnya Setrum Bukan Kan Sudah Dikatakan Dalam Kitab Hikam Aku Kata Allah Akan Mendehirkan Diriku Terhadap Hambaku Lewat Nurullah Yang Disebut Sebagai Kaun Apa Cahaya Allah Yang Dunya Seisini Aku Akan Melahirkan Mendehirkan Diriku Berbentuk Nurullah Apa Cahaya Allah Yang Dimaksud Adalah Dunia Seisinya Tapi Bukan Berarti Wujud Dunia Seisinya Adalah Wujud Asline Aku Bukan Saya Ulang Aku Kata Allah Allah Bukan Nama Jadi Yang Berkata Itu Aku Yang Mempunyai Wujud Allah Akan Akan Mendhahirkan Diriku Terhadap Hambaku Lewat Nurullah Aku Akan Melahirkan Diriku Terhadap Hambaku Supaya Dikenal Itu Lewat Nurullah Apa Nur Nur Cahaya Nur Cahaya Allah Berupa Apa Isi dunia Dan Seisinya Dunia Dan Seisinya Tapi Wujudnya Nurullah Wujudnya Dunia Seisinya Itu Bukan Wujudku Sama Setrum Wujudnya Setrum Menampakkan Dirinya Berupa Cahaya Ini Sebab Tanpa Setrum Cahaya Tidak Akan Pernah Keluar Berarti Cahaya Ini Perwujudan Daripada Setrum Tapi Wujudnya Cahaya Ya Iku Rupa Padang Iki Bukan Berarti Wujudnya Sesetrum Bila Mana Anda Pengen Tahu Wujudnya Setrum Kabel Iku Demok Kabel Muda Sampai Demok Baru Oh Hiyo Iki Anan Setrum Iku Iki Sing Jelas Jendengan Pasti Lalai Dari Urusan Dunia Dunia Sampai Jembok Setrum Ditik Sampai Lali Buju Lali Anak Lali Sembar Kalir Tapi Ucuk Diterus Pak Sampai Terus Mati Sampai Setrum Begitu Juga Dengan Allah Sampai Lali Yarauna Lali Amfus Sya'i'an Orang Tanda Tanda Orang Ma'rifat Itu Pak Dia Imannya Sudah Tidak Terhadap Makhluk Artinya Wujud Dunia Iku Gak Diyakini Wujud Allah Karena Wujud Dunia Ini Mafis Samawati Mafil Arti Halikun Itu Hancur Hancur Ini Semuanya Akan Hancur Jadi Mereka Itu Tidak Meyakini Bahwasannya Dunia Saisin Iku Iku Wujud Allah Tidak Padahal Walaupun Tadi Dikatakan Aku Mendohirkan Diriku Terhadap Hambaku Itu Lewat Nurullah Wujud Nurullah Itu Adalah Mafis Samawati Wama Fil Arti Bahasa Sederhana Arifin Itu Orang Yang Tidak Pernah Hatinya Itu Punya Iman Segala Apapun Yang Tuminda Iku Makhluk Boten Contoh Sampai Jempak Kopi Kaus Panas Sebab Bari Dikodok Tidak Mungkin Langsung Sampai Numbi Panas Menti Demi Demi Disi Arifin Itu Muncul Roso Panas Itu Tidak Menuduh Songkodine Tidak 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 Kopi Tidak Tidak Tulinan Korean Ini Korean Muncul Api Sifatnya Api Panas 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 Arti Arifin Tidak Tidak Yakin Atau Tidak 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 Muncul Songkodine Ini Arif Mana Arif Itu Yushah Hiduna Analfa Ila Huwallahu Ta'ala Arif Berkeyakinan Muncul Roso Panas Iku Songkodine Orib Loh Mana Orib Itu Hual Awal Wal Akhir Wadzoh Hirual Batin Yening Jobo Ying Yerune Gini Ning Yerune Yobo Yerune Gini Yen Yobone Gini Hidup Yang disebut Orang Islam Itu Allah Ikut Disitu Berarti Tidak Ada Ruangan Sekecil Apapun Kecuali Hanya Hanya Dengan Allah Hanya Dengan Hidup Bapak Ibu Ini Arif Jadi Tadkala Beliau Bertumindak Apapun Arif Niki Mana Hanya Justru Di dalam Hati Arif Netapkan Menetapkan Selalu Melihat Hidupnya Yang Berafaal Allahnya yang berafa'al Inilah yang dimaksud Allah di dalam surah Al-Ambiyah ayat 25 Allah berkata Wa ma'arsalna Orang utus sopoingsun Allah Mingkoblika Sebelum dirimu Muhammad mirrasulin Satu utusan Ilanuha kejoboh saya berikan wahyu Muhammad aku orang pernah ngutus-utusan sak durungi awakmu kecuali tak wanei wahyu wahyu itu yang apa wahyu duduk sawah payu wahyu itu tidak sampai tulis apa sesuatu yang menghantarkan hatimu bisa paham tentang hidup itu wahyu ini bahasa syariat wahyu itu kitab ini kupa alif lamro kitabun anjalnah yaitu sebuah kitab yang saya turunkan itu bahasa syariat ini bahasa hakikat wahyu adalah sesuatu yang hati jenengan paham untuk berangkat menuju doma tenggusri itu wahyu disitu dikatakan isinya wahyu setiap rasul itu pasti akan membawa wahyu ini apa tidak ada Tuhan kejobo aku tidak ada arti ini Muhammad sampai Nabi Adam biaya mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad wahyu ini yang itu apa ngejak umatiku supaya lakunya itu dumugi anak perilakunya itu harus sampai makrifat Allah jelasin ini umumnya orang-orang kan mentok syariat torikol pun mau wantok torikol kebanyakan padahal ini sudah sampai di tingkatan yang tertinggi la ilaha ila ana sebelum la ilaha ila ana ada la ilaha ila anta sebelum anta la ilaha ila huwa sebelum huwa la ilaha illallah ada tiga ada empat la ilaha ilallah la ilaha ilaha huwa la ilaha ilaha anta la ilaha ilaha ana la ilaha ilallah berarti Allah jeneng terus munggah di tingkat setahu kita huwa huwa dia 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 bahasa dia remeng remeng dia 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 remeng remeng aduh ini ngomong dia buh ini mau jokertokono kota buh malang dia pokoknya tidak ada di sini terus munggah setidik la ilaha ilaha anta panjenengan berarti ini panjenengan dalam ruangan dalam satu tempat kamu berarti bahasa kamu sedekat pak cuman isih masih ada batas kamu panjenengan di depan berarti Allah di depan tapi si anak batas si anak batas ini namanya murokoba jenengan merasa selalu diawasi Allah jenengan merasa selalu digerakkan Allah tapi jenengan tasik merasa diri samen tasik wanten sebagai yang digerakkan sementara hidup yang menggerak menggerakkan ini masih ada dua padahal ayat jangan seperti itu dirimu hilangkan jangan dalam hatimu ada selain daripada aku berarti harus la ilaha ila ana ana berarti insun Allah berarti sudah tidak ada Allah ini kan segi teori ilmu jenengan dituntut untuk masuk dalam wahyuniku sebab sakba dani setelah ayat itu ada kalimah fa'budun laksanakan berarti laksanakan aku jenengan wis ngerti ilmu ini terus kudung laksanakan buktek supaya ruh itu bisa makrifat datang kusri kusri Allah jadi tidak makrifat hanya sebatas ilmu tidak makrifat sampai pembuktian lah ini kawau akimis sholah latihan terus roh iku bertemu Allah di setiap aktivitas yang terjadi pada diri jasad jasad mangan latihan bertemu Allah minum bertemu Allah apapun merokok bertemu Allah apapun jasad yang dihadapkan kondisi apapun ruh selalu akimis sholah belajar terus latihan terus bertemu Allah yang maksud dan tujuannya li zikri supaya estu estu betul kesempurnaan dikirmu kesempurnaan dikir dimana la ilaha ilaha anna makrifat wis tengriku wis bapak ibu hadirin jamaah rohimakumullah kulosadari pak kalau kita setiap saat dan waktu itu menghadapi beberapa ujian dari Allah saya ini terlepas ujian dari istri suami kadang anak suami istri anak tidak ada kadang dari teman teman tidak ada dari kepentingan kebutuhan dalam keluarga kadang kita diuji perkara makanan yang dibutuhkan keluarga rokok-rokok kasem ngerti rokok-rokok kasem ya kadang ada kadang tapi Allah peringatkan janganlah persoalan seperti itu kau jadikan sebagai alasan hatimu alasan ruhmu untuk tidak bertemu aku jangan justru manfaatkan lah apa yang kuhadapkan walaupun itu agak kurang cocok kok terimu mungguh menung so tetap jadikanlah itu sebagai lintasan bertemu aku karena apa karena yang mendatangkan perkara itu yuk aku kata Allah dalam pasal 15 sampai 24 dalam kitab hikam itu mengatakan gini wak setiap apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita berupa kondisi apapun itu yang tandang tidak itu Allah kalau kita melihat Allah tidak mungkin bisa melihat takdir kondisi akhwal sampai kami terima pada ini serban oke kalau kita melihat bayang-bayangnya tidak mungkin kita akan bisa melihat wujudnya serban tidak mungkin tapi kalau kita mau melihat serbannya atau melihat tanganku mesti sampai ini tidak akan pernah melihat bayang-bayang bayang-bayang ini laksana makhluk nurullah masyewallah atau mafisamawati wa mafil ardi niki dan terus tanganku niki itu Allah laksana seperti itu memang kalau kita lihat bayang-bayangnya seakan bayang-bayang ini punya gerak tapi kalau kita lihat siapa yang punya gerak sebetulnya adalah tangan ini bukan tangan ini menggerakkan bayang-bayang enggak bukan sebab bayang-bayang ini sesungguhnya tidak punya gerak memang Pak dengan bahasa sederhana kalau kan sering mancing ini orang syariat kalau pancing supaya gelam rimah sampai kudu merasa si gerak sampai itu Allah padahal itu salah karena ini proses bagaimana cara kita berdakwah supaya itu bisa diterima enggak apa-apa jadi keakuan kita sebagai hamba muncul rap apa kita bisa bergerak kita bisa kumpul ini Allah Allah yang bergerak Allah yang melakukan Allah yang 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 percaya Pak karena Quran Walillahil malikal mulkitutil mulkamantasha Oke Allah Yang menggerakkan Ini langsung Kalo ngomong itu Gerakmu Bukan gerakmu gerai Allah Ya Melayu Pak Harus ada proses Pak Harus ada proses Makanya kalimat tawhid Punca ilaha ila ana Itu gak boleh disampaikan dulu Sebelum ada proses Allah huwa anta baru ah Baru ana Disitu Pak Latihan terus Makanya kita melatih ruh ini Selalu bertemu Allah Di segala hal Bentuk aktivitas yang dihadapkan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Apa yang harus kita lakukan Setelah kita mengerti Faham Ilmu Bagaimana cara kita bertemu Allah Dijawab Allah di dalam surat Al-Kafi tadi Pertama adalah Fal yakmal amalan soleh Dijawab lagi Di dalam surat toha Akimis sholah Apa Latihuna terus Awakmu Untuk bertemu Allah Di dalam segala aktivitas apapun Karena disitu Yang wujud Yang obah Yang segala kalanya Itu hanya Allah Belaka Nah Terus menerus Memang kita mengalami Pasang surut Pak Kadang kita Masih ngaku diri kita Kadang kita masih Masih melihat Makhluknya Kadang juga Enggak Enggak apa-apa Itu sebagai Proses panjenengan Tapi kalau ini Akim Terus latihan Terus Asolata bertemu Allah Yoli zikri Pasti Kesempurnaan Dalam zikir panjenengan Fana ul zikri Akan tercapai Disitu Yang kedua Anda jangan pernah Memasukkan perkara Selain Allah Itu di dalam Jagati roh Yaitu hati Apa itu perkara Selain Allah Yang kami sebut Di dalam Al-Quran Adalah Hubus syahawah Walaupun Jasad Iki mau Isi gembul Ambe hubus syahawah Anugus Awangel Nguis Gak apa-apa Angel-angel Ya apa Tetap Harus panjenengan Laksanakan Harus itu Karena Tugasnya Ruh Itu cuma Satu Bertemu Allah Menyembah Allah Dalam Al-Quran Al-Quran Dikatakan Hanya Atau Kecuali Menyembah Menyembah Allah Dalam Hakikat Bertemu Allah Harus Nek Jasad Si Akeh Tugas Si Yong Mungbi Yong Mangan Yong 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 Macem Tapi Roh itu Hanya Illa Illa Liyabudulloha Hanya Disitu Oke Itulah Bapak Ibu Hadirin Jamaah Dua hal Yang harus Kita Perhatikan Yang harus Terlaksana Dalam diri Panjenengan Setelah Jenengan Iki pun Ngertos Babakan Ilmu Bagaimana Cara Untuk Bertemu Bertemu Allah Kita Masuk Pada Sesen Tanya Jawab Bapak Menawi Wanten Yang Perlu Disanyakan Monggo Gula Aturi Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmat Allah Warahmat Wabarakatuh Dan Kata Tinggertan Gus Kulau Tenggertas Urib Urab Uruf Gus Bunti Mana Gus Urib Urab Uruf Uruf Niku Sering Kita Dengar Dari Pemahaman Ajaran Ajaran Yang Dibawa Oleh Nenek Nenek Kita Atau Mbah Buyut Kita Di Dalam Kejawen Urib Urap Uruf Kita Harus Paham Dulu Tentang Masalah Urib Dalam Al-Quran Disebut Al-Ladhi Zat Hidup Yang Zat Hidup Itu Akan Menyatakan Dirinya Lewat Nurullah Berarti Tentunya Saya Sini Mengapa Dinyatakan Terhadap Nurullah Pada Hamba Supaya Jenengan Kalikul Sakat Urap Urap Iku Apa Sosial Ben Rukun Biar Mempunyai Budi Luhur Hablu Minanas Antara Satu Dengan Yang Lain Walaupun Itu Bedo Pemahaman Bedo Aliran Iku Ben Rukun Iku Biyai Laksana Allah Nggak Dekna Makhluk Iku Cucudu Cucudu Biban Manfaat Antara Lanang Ambe Wedok Walaupun Bedo Luh Di Urap Iku Di Urap Supaya Bersosialisasi Makanya Kita manusia Tidak lepas Sesungguhnya Dengan Lingkungan Sosial Ini Mboten Lepas Mboten Lepas Artinya Saling Membutuhkan Si A Dengan Si B Juga Saling Membutuhkan Saling Minta Pertolong Pertolongan Nggak Mungkin Bisa Berdiri Sendiri Kalau Sudah Di Urap Artinya Hidup Sampen Sampen Membuktikan Nyatani Nurullah Itu Allah Otomatis Sampen Itu Tidak Hanya Bertapa Di Tempat Sepi Saja Tetapi Harus Bertapa Di Tempat Ramai Artinya Tadi Kembali Kepada Ayat Akim Misalah Kau Harus Latihan Untuk Bertemu Allah Tidak Cukup Kau Itu Di Dalam Waktu Sholat Saja Tidak Cukup Waktu Di Luar Beraktifitas Apapun Jasad Ini Harus Kita Lakukan Ini Bentuknya Yang Kami Maksud Sebagai Di Urap Supaya Urup Supaya Bahasanya Bersinar Urip Urap Urup Lihat Hati Urup Ini Bisa Dimaknani Dengan Akan Bersinar Nyatani Sinare Allah Yang Disebut Dalam Surah Al-Anur Ayat 35 Nurun Ala Nurin Yahdillahu Linurihi Mayasa Hatimu Akan Menemukan Satu Kedamaian Walaupun Sudah Campur Dengan Banyak Orang Yang Beda-beda Pendapat Kau Akan Selalu Damai Itu Berarti Bersinar Hatimu Bersinar Kalimat Bersinar Itu Adalah Tatma Indul Kulub Damai Jadi Dideleh Tengah-tengah Wong Muhammadiyah Yoga Masalah Dideleh Tengah NU Wong NU Yoga Gak Kontradaksi Gampang Ini Nasional Apapun Dan Bentuk Ragam Orang Itu Hati Sampen Tidak Tidak Bermasalah Tatma Inul Gulub Selalu Anteng Selalu Damai Karena Apa Karena Jenengan Selalu Melihat Allah Allah Setelah Jenengan Mengurap Akim Sholah Tadi Sampen Tidak Hanya Bertemu Allah Di Di Masjid Masuk Gereja Bertemu Allah Allah Wanten Gereja Allah Wanten Ibadah Hindu Burel Ada Ada Tidak Ada Ada Jadi Nyaman Nyaman Mau Jenengan Di Hadap Kondisi Apapun Bentuk Tidak Tidak Masalah Karena Sudah Sampean Urap Semuanya Akhirnya Jadilah Urup Urup Yang Kumaksud Disini Nurun Ala Nurin Cahaya Makrifat Itu Ditekak Noning Jenengan Sehingga Bisa Menyinari Lingkungan Artinya Menyinari Kahanan Hati Sampen Sehingga Hati Sampen Tidak Gelap Hati Tidak Gelap Akhirnya Sampen Nyawang Allah Dikli Beda Beda Orang Yang Belum Melakukan Urip Urup Urap 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 Mesti Fanatik Mesti Fanatik Contoh Makan Kulah 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 Cara Gampang Kulah Dikir Kulah Tasek Dugi La Ilaha Ilahu Sih Hua Ilallah Ampe Ilahu Sih Tutuk Kulah Coba Kulah Diletakkan Di Tengah Tengah Kaum Yang Muhammadiyah Sakat Nerimah Makan Sakat Madhab Kulah Shafi'i Beliau Beliau Itu Madhab Maliki Atau Hanafi Kaisok Makan Sakat Sinkron Makan Sakat Dan Atau Dihadapkan Kulah Niki Di Tengah Tengah Orang Nasrani Sakat Sinkron Bodoh Podoh Agamu Islam Sinkron Di Luar Agama Bodoh Sinkron Berarti Kak Isok Pak Murupi Kak Isok Bodoh Saget Tat Mainul Gulub Manah Kulah Niki Dam Bodoh Saget Pak Bergejolak Terus Pak Pokok Ini Tidak Menganut Sistemku Salah Kulah Anggap Salah Itu Akhirnya Disebut Fanatisme Ya Ini Muncul Dalam hatiku Fanatik Atau Fanatisme Otomatis Muncul Radialisme Apa Radikal Ini Tidak Aku Tidak Benar Akhirnya Menyalahkan Pendapat Pendapat Orang Lain Membenarkan Pendapat Saya Pribadi Akhirnya Orang Lain Yang Tidak Sempad Dapat Terhadap Saya Wah Saya Anggap Musuh Ini Intoleran Atau Radikalisme Bahaya Bisa Tidak Seperti Itu Bagaimana Makanya Ini Ini Apa Pendidikan Kita Waktu BNK Tunggal Berbeda Suku Apapun Tapi Tetap Satu Nah Niki Pak Bisanya Hati Ini Sarujuk Sarujuk Tidak Bermasalah Beto Beto Bendera Tetapi Satu Tujuan Artinya Kita Harus Bertauhid Baru Tunggu Tidak Akan Muncul Intoleran Tidak Akan Muncul Apa Fanatisme Boten Muncul Ini Boten Muncul Kok Boten Muncul Ngedan Ketika Saat Sampan Menghadapi Kondisi Orang Itu Tidak Memakai Konut Misalnya Salat Subuh Tidak Ada Masalah Karena Allah Allah Tidak 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 Masuk Di Dalam Gereja Melihat Jamaat Tidak Salat Sembayang Tidak Tidak Puji Pujian Haliloyah Puji Tuhan Dan Sebagainya Tidak 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 Masalah Ini actic Tidak 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 dan lain sebagainya, gak masalah sama yang di luar Allah jadi yang berikutnya aku nyantai yang berikutnya terkondisi hati sampe ini mesti damai terus umpam mau ditanya aku salah gak? hati sampe gak bisa menjawab salah aku harus menjawab Allah, aku harus menjawab apa di lebar rokok, harus menjawab Allah di lebar surga, harus menjawab Allah jadi gak pernah hati ini beriman selain Allah selain Allah yang berperan nyaman pak ini kuwau, perwujudan teori atau makolah, siji makolah mengatakan urip urap, urup ada yang urup itu yang dimaknani apa sharing adu pendapat tapi buatan debat kamu harus bersosialisasi ketika bersosialisasi kamu sharing gampangnya apa yang di cek nomor terima ayo dibahas di sharing sebab petunjuk buka baik hati dalam kefahaman itu tidak harus ketika saat ngajinya itu ini iso kok lo tinggal nyenengan ini mau ngomong-ngomongan akhirnya sering disitu Allah buka kefahaman saya ketuk jadi kefahaman itu tidak harus ketika saat saya memberikan materi ini kefahaman itu bisa terbuka tak kalah nyenengan ambil koncon nyenengan ini membahas ini biye ya akhirnya kebuka tondol ini kebuka itu jenengan ini hati asyak mamang tentang muktadul hal atau muktadul apa substansinya betul-betul mamang oh ya maksudnya satu contoh tadi saya katakan ini api kita akan tahu wujudnya Allah sesuai dasar ini Quran Allah itu ya di dalam ya di luar api apakah api itu yang menyebabkan panas sebab sifatnya api panas kalau syariat menjawab ya begitu toh tapi hakikat satu pertanyaan yang memiliki sifat panas itu siapa apakah makhluk wujud api ini hakikat menyebabkan karena hidup di situ akhirnya bagaimana caranya aku bisa bertemu hidup yang hidup itu ada di luar dan tidak di dalam akhirnya hati ini ada satu keyakinan hanya karena hidup itulah muncul nurullah yang disebut sifat panas tadi ini bisa jadi buka faham aku tak kala sharing jadi urop itu bisa dimaksudkan di situ tadi sakit ugi wanten boleh monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebagai tiang islam setiap ngawali aktivitas ini dimulai maus bismillah ketika maus bismillah rasanya hati ini katus bundi nopota merasa selalu bersama Allah nopota merasa Allah yang beraktifitas mengkatan mawan mohon penjelasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam warahmatullahi wabarakatuh dalam pembelajaran kita di syariat Pak memang segala aktivitas itu harus diawali dengan basmalah minimal membaca bismillah tapi tidak dijelaskan kondisi ruh atau hati yang bagaimana poko moco bismillah mereka beliau beliau mau menjelaskan sampah terhadap hati itu adakalanya iku takut dengan fitnah atau gimana walau alam yang jelas kalau kita urei dari proses la ilaha illah sampah ana iku mengandung pengertian ngeten bismillah ikelawan menyebut nama Allah ar-rohman lunggui makhluk ar-rohim lunggui Allah ar-rohman lunggui nurullah ar-rohim lunggui dhatullah ini bahasa sarih ar-rohman mesti diberikan terhadap seluruh makhluk ar-rohim hanya diberikan yang beriman berarti golongan ahli suhud saja coroh hati-hati dari sebuah pertanyaan apakah cukup membaca bismillah atau dibarengi hati itu merasa bahwasannya Allah yang menggerakkan atau dan atau Allah yang bergerak nah ngoteniku melihat keadaan posisi kita di kelas mana kalau di kelas syariat sah-sah saja cukup membaca bismillah padahal diterangkan maksud di awak ben ingat pada Allah golongan kita yang ada di syariat saja juga ingat hati ini yang dimaksud ingat disitu yang berperan yang bergerak itu cuma Allah tidak mungkin ketika kita masih di kelas tawhid la ilaha la ilaha ilallah la ilaha ilah huwa mungkin hati atau roh itu klik dengan Allah tidak mungkin tidak mungkin hatiku beriman yang beraktifitas itu Allah tidak mungkin kita tetap kita duduk di taholi kita duduk hati ini kita yang melakukan ini kelas kita yang ada di am kelas kita yang ada di syariat saja sehingga menurut saya tidak apa-apa mungkin mereka yang ada di situ cuman kalau kita tarik lebih ke dalam lagi dalam pandangan arrohim yang dimaksud arrohim itu pandangan Allah mestinya 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 yang ketika kita membaca bismillahirrohmanirrohim hati kudu onok sambung rosau menyangkurib dalam hal segala apapun dalam hal segala apapun oke prosesi la ilaha ila anta hanya panjenengan ingkang beraktifitas berarti kita yang merasakan dan ada yang dirasa dirasakan belum la ilaha ila anah bereng berarti bahasa ini ada yang luru ada yang dilak ada yang didel ada yang nyumbah ada yang sembah ini 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 yang menunggui murokobah menunggui la ilaha ila anta sempurna nopisan akhirnya disempurna la ilaha ila anta ini yang maksud sambung rosa mau ini hati sampai iku rosa aku ini Allah kan berafal yang segala kalanya ini yang dimaksud dalam kitab orang yang sudah makrifat pada Allah orang itu tidak mungkin mengaku dirinya makrifat tidak bagaimana dia dikatakan makrifat dirinya sudah tidak ada tetap bergelora imannya seperti itu terus mestinya begitu sari ati melaku makrifat melaku berarti ini kesinkronan antara sari dengan hakikat makrifat orang tidak ada makrifat tapi jadi salah tidak 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 apa bahasa syariat tidak dilakukan pt tidak 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 sari bismillah roh tapi hati ini sambung makrifat yang itu apa saya menurut saya menjawab syariat saya saya keliru syariat loh ini hakikat itu wispas sebab apa itu diterang kewan apa saya tidak menyebut asma Allah hukumi badan hukumi badan maksudnya bi sebetulnya itu kalau boleh jujur saya ngomong kudu ilin kita itu manusia tidak punya hak untuk menyembelen tidak punya hak kita manusia hakikati itu membunuh atau apapun tidak punya hak tidak punya kapasitas hak untuk melakukan sebab kita manusia itu laksana wayang kita 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 cakap ini al-akmallu suwarunko imantun kita cakap ini kita patung yang kita sampai tidak percaya tidak kita kecamatan trowulan ini kita 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 tidur coba tidak kita 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 sampai kita 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 untuk memposisikan kita sebagai manusia seperti itu maka kita dituntut untuk berilmu juga laku sampah ini maksud dengan duduk di tajal tajali kevanaan mutlak atas dirimu sebab ini pak penghalang yang besar kita pada Allah yang disebut barzah itu ego kita diri kita itulah yang sebagai penghalang kita itu tidak bisa sampai pada Allah yang mengikat atau yang merantai ruh ini tidak bisa sampai pada Allah lah itu harus dilepas ya ini iklus yang disebut nafsu sebetulnya ya itu bapak ibu hadirin rohimakumullah memang sebetulnya harus ada keseimbangan mbak ya antara hukum dohir dengan hukum batin tadi sebab kita masih ada di dunia dikatakan katakan terhadap umatmu jika umatmu ingin jadi kekasihku tak cintai sungguh suruh ngikuti awakmu ngikutnya ikuti aku kata rasul ngikut yang bagaimana karena di dunia kita masih ada hubungan khablu minan nasa itu tonggo sampai tonggo khablu minan nasib ya itu dijaga pak gak boleh ngantemi gendengi tonggo ya itu diantemi masalah turus harus disesuai harus dijaga itu khablu minan mas tetapi harus ditunggangi juga khablu minan Allah khablu minan Allah tempatnya ada di ruh berarti pelajarannya ilmu tauhid ya apa sekiranya ada keseimbangan jadi ini cara uang itu tidak dipayai duang ngerti tapi ingat ada satu makolah seneng awak mau dipayai duang susah aku ini dipuja puja uang waduh ini ini biasanya cara uang laku itu ngerti sanggong uang ngerti gak goro-goro bengi jam rolas enak-enak uang turu tutuk-tutuk kentangan cek dilok uang sebab apa sebab dengan cara dicaci dimaki diweleh ni wang dilok ni wang itu hakikatnya gampangnya menetapkan sifat hamba terhadap dirinya ngerti diweleh diweleh menunggu aslin aku elek jadi gampang tetap elek sebab rumong so mulia iku sebab wong akeh bodoh mul mulia mula mula gampang muncul gampang muncul niki rumong so mulia awakku padahal sing mulia al-akla sifatnya itu Allah tak rampas itu sebab akeh sing mulia ini sehingga ulama ulama ahli tasawwabiyen akeh sing melaku balan ino lah dengan cara ngedoh songkowong gendeng cek dilokno wong gendeng cek dilokno wong ino banyak yang seperti itu pak dulu itu ini bukan berarti untuk menemui Allah hanya dengan cara jalan seperti itu enggak bisa juga dengan cara di tengah-tengah masyarakat dengan dimulya ke wong tapi jenengan tetap bertajali pada Allah cuma abad ini katimbang sing ngarep mau umpama kula lupa dikongon milih umpama kongon milih umpama seangsal kongon milih angsal kongon milih kula milih yang pertama mau gembul wong gembul wong kekain perkoro ini gembul bedes penak bentin nombangan gedang nyuanteng tapi gak isok tak kalau panjenengan diletakkan Allah dikawasul kawas mesti sampai kegawan empat sifat sidik fatonah amanatab tablet tapi itu mau sampai ini tetap dijaga Allah hati sampean artinya selalu ditajalikan terhadap Allah terhadap Allah ijih wantun meleh manggal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menyebabkan menyebabkan saudara yang ijih bila mangkai pertanyaanku lo rati giwar mengatanku merujuk datang dawibun Allah ta'ala aku orang bakal datik no birang-birang golongan menungso dan birang-birang golongan jin karu-karu ini mau mek tak kongkon yak budhun yang lajeng yang kita letakkan batas mutlak al-insan di kubonton putih lengkai pun kerantan menawi merujuk datang dawibun syekh ibnu atau ilah kalau waw kusam pun menjelas akan al-arifun layarawna li'anfusihim syai'ah balyushahiduna annalfa'il wawallahu ta'ala nah ini katos-katos itu itu beru'an lajeng menangkapi kali saat dari Allah dibuat gering tentang babakan tauhid ini sehingga kita beri bacaan 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 yang kita wawas maksud nafsu macam-macam berikan disini nah saksam pun kalau dipun tempat nonton babakan tauhid dengan Allah terus makin kembali buat kepin maus-maus terus punggung itu menter mawan 6 kali ya nomor 3 kalau kalau kita pun jelas kembali sehingga kita kembali kembali kalian menung ini pun kembali akhirnya kita melampah melampah istilahnya juhud lah tapi kita sudah ngerti juhud melampah melampah dalu akhirnya keselan menter musyola waktu kita kasih dari listrik dosen lanceng menter lenggah ngelir lanceng lanceng kepirang tiang wudu kepirang tiang melepet musyola lanceng berikun lanceng suanteng mungil lanceng wajah bismillah rohman rohim wajah alinakum syu'ubah wakwabailah lita'arofu inna akromakum inda allahi atkokum ini ini saya menjelaskan sepatut saya langsung ini paham mengatakan saat saya menjelaskan 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batas kemutlakan si insan ketika menyembah Allah adalah kefanaan keingsan ini ma'rifat 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 kema'rifatan pada Allah berarti telah kefanaan keinsan ini cuma untuk sampai kemutlakan ma'rifat Allah ini diproses Allah tingkatan tauhid tauhid kita pertama yokudu ada yang menyembah harus ada yang menyembah ada yang disembah disembah ada media yang buat nyembah yang disebut sholat ikut toriqoh ini media fasilitas jalan untuk bertemu Allah mudah disitu ada satu pertanyaan tadi kan dikatakan ada yang menyembah ada yang disembah ada media yang buat menyembah sama halnya ngetan pak wanten tiang loroh nyauk mertombo tengkuloh ya kuduh harus ada yang loroh lankan ini terus ya kuduh harus ada yang menambani istilah dokter 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 media apa suntik bisa obat juga bisa obat berarti pil lewat resep ini media urusan sembuh tidak sembuh ini tujuan sembuh itu tujuan ini wanten non medis wanten non medis berarti nangtobib nangtobib ini non medis pak ya non medis media saya memakai air tak wajah kulhu tak wajah fateha macam-macam lankan ini yang loroh ya ada yang nambani ya ada media yang nambani harus ada oke buh diwajah apa cara orang bian pak ya dukoh ini sampai selidiki bian itu cara nanggol dikaw nanggol kiyai itu sepuh gitu ya itu nanggol sintensi di tokoh nanggol nanggol desa gitu bismillahilu gak patah cek toho kak faseh belas mau coba tihah ya kak faseh jadi orang sepuh itu bismillah buh penyakit obat penyakit lungo lungo ini saras tetap nanggol media buh media ini itu mau banyu buh media ini itu mau keris buh media ini macam-macam banget tapi kok tenang tujuannya itu kelaksanan tujuannya kan sembuh sembuh tenang itu tidak dipikir tidak dipikir karena non medis la ilaha illallah la ilaha illahuwa itu teraping harus ada yang menghadap ada yang dihadap harus ada media terikoh gampang ini asolatum ikrajul mu'minin pertanyaan ini betul tidak tujuan hakikat muhikum ketemu Allah es tu es tu ketemu betulkah waktu sholat iku bertemu Allah dirimu dalam pandangan kelas yang ada di situ pokok ya aku sholat bertemu Allah urusan ketemu gak ketemu apa jari yang penting syarat rukun syarat rukun apa kunu syarat rukun sholat syarat ya kudu gak ngandung ke atas cili gak ngandung ke atas gede rukun saya sholat kelaksanan bahasa kita yang ada di kelas itu mengapa memakai bahasa insya Allah insya Allah diterima padahal ditakoi ketemu Allah mboten mboten ini bisa dikatakan ilali yak budun miturut kelasi wanten meriki nah kemutlakan menyembah bertemu Allah itu yang bagaimana akhirnya harus naik naik hakikat ma'rifat mempelajari ilmu hakikat ilmu tujuan bagaimana kita bisa bertemu terhadap Allah akhirnya diajarnya ilmu tauhidi diajarnya mboten caranya mengeluh hakikat ini amri ketemu Allah ini ini enak bos sudah diterapkan katakanlah memang bertemu Allah disitu ma'rifat Allah tadi dalam Al-Hikam dikatakan wong ma'rifat iku wong singgak tau nyono opo perkoro teko awai teko awai teko makhluk ingga balik wong kui bakal nyono bahkan harus yakin yang punya peran itu cuman hidup kalimat nikiva bagi si dia sudah tidak ada menarofan itu bagi dia tapi bagi orang lain yang melihat ada kalau nyonsemu bagi dirinya yang dikatakan orang lain ma'rifat itu hatinya sudah tidak yakin dari dirinya atau orang lain tapi kalau dirinya masih ada berarti ini bujuk paham masyidu lagi tabraan dengan makolah ini tabraan jadi makolah yang disebut balyushahiduna analfa'il wala ta'ala bukan berarti dia masih ada dia makhluk lu ya dia arif lu ya tidak ada diri yang bersangkutan tapi orang lain tetap mengatakan ada maka ini bahaya ini ilmu tentang ini sudah faham tidak dilaksanakan bentuk amaliyah pembuktian ini bahaya ini akhiri akhiri sok-sok ngaku-ngaku tentang apa-apa ini ini umpama diomong semakin goblok semakin mati itu yang sebetulnya yang terjadi tapi tetap orang lain menganggap masih ada tambah ngalim ini lho dulur makanya mandang itu jangan hanya satu sisi mandang harus ada dua sisi supaya tahu sebetulnya hakikatnya itu bagaimana memang kita memandang dinginnya ini karena angin pak ini kira berdedeng angin berarti kita mandang makhluk dengan dalil kalau tidak ada angin tidak mungkin dingin ini kira lebih benar tahu pak pun benar ini kelas ini pun benar melihat makhluk akhirnya muncul hukum sebab akibat tapi mana kala kurun dulu mandang yang lebih ke dalam lagi mandang Allah akhirnya batal pak pandangan yang pertama tadi kalau mau melihat pandangan yang kedua kedua batal pandangan yang pertama ini ing mungguh panjenengan tapi ing mungguh mereka yang hanya mandang satu sisi yautomatis batal pandangan Allah itu batal artinya hati kula yakin dinginnya ini sebab angin gak mungkin berarti sama halnya kurun ini batal no aloy temriku jadi bisanya itu tidak tabraan pak antara kemutrakan menyembah Allah berarti kevanaan hamba dengan makolah wa'amal arifuna la yarauna li'amfushim syai'an iku kudu ilang kevanaan dirinya arif tadi arif muncul tidak muncul tidak muncul yang melihat yang muncul berarti yang muncul baik yang melihat dan yang dilihat dan mata untuk yang dilihat muncul muncul akad muncul akad iku kalau sing delok ambik sing didelok ambik mata untuk kanggu melihat itu sudah hilang barulah itu akad disitu maksudnya wa'amal arifuna bukan berarti wa'amal arifuna si arif makhluk itu masih ada yang disebut akad itu kan disitu sudah kevanaan selain selain daripada di dalamnya hidup itu sudah tidak ada siapa-siapa ya ini antara sampai kali ini tidak kosong kosong itu munggu yang umum tapi munggu yang akad justru kosong itu yang penuh sehingga membuat satu teori tidak ada ruangan sekecil apapun tanpa ini jelas pak oke itu yang pertama terus yang kedua terkait masalah wirid tadi guloh dijatuh Allah duduk di tauhid rp sari apa yang tidak wajah tidak santet mimpi indah indah selamat dan sebagainya renor memang seperti itu kita berarti belum aman berarti kita belum aman kenapa saya ketika saat saya sudah didudukkan Allah di tauhid ini sudah tidak moco moco karena aman jauhkulah sederhana karena sudah aman aman mengapa sudah aman Allah inna awliya illa Allah inna awliya Allah yang la khaufun alihim walahum yang zanun para kekasih kekasih Allah kekasih Allah itu apa hati yang sudah membuang jauh cintanya pada selain Allah Allah akan menerima cinta kita manakala cinta kita terhadap selain Allah sudah kita pegat semuanya ruh lupa ya bukan jasad 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 buco dibuang anak dibuang penggawaian ditinggal bukan ketika itu sudah menjadi kekasih Allah lah khaufun otomatis proses sebelum menjadi kekasih Allah harus dikenalkan dengan ajaran tauhid ilmu kawruh ini prosesi begitu seterusnya sampai selesai baru disebut kekasih Allah otomatis karena apa karena dengan aman aman ini mahukan sampai sudah tidak merasa aman hati mau mocong ini mocong ini ya Allah memang benar Pak Peman zaman ini 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 zaman ini ada lampor lampor ini tidak ini aman itu tidak 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 bayang ada ini lampor boka ngilincip jaring karena kita merasa tidak aman memang aman Allah sudah memberikan jalan untuk menuju aman tapi mengapa banyak manusia itu samikna wa asayna yaudah tatkala sampai sudah masuk di zona aman ini zona tauhid baru sampai itu berkeyakinan semua karena Allah jadi tidak rasa khawatir tidak enak justru orang yang hatinya sudah betul-betul duduk di makrifat Allah mohon maaf mengetuk roh jasad ini harus harus minum kalau harus harus macam-macam aslin roh terkekang aslin tapi Allah maido lo ini kan aku saya jalan lalu kubak da'us rius roh abad ya apa ya wes lakon ketemu aku ini aku mau gembul lu aman 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 gembul orang akan per koron ngajir ini ini ngomah kamar dewi po kelam kelam kok nyalan cepat bongko lho 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 Allah kalau meletakkan kita di khawasul khawas ya seperti itu kita harus menerima fakta di lapangan kecuali jengan ditaruh Allah di khos bedo manih ini ya doyan dohir batin manung so doyan dohir batin apa hubuh syahawah jadi selalu menyendiri begitu seterusnya mangan dikurangi bahkan mau mangan karena pece indang pisah antara roh dengan jah 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 jadi jawabannya pun yang kedua karena panjang dengan sudah aman terus yang ketiga Niki sempat nulis tentang takwa nawa supi kulu 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 mati pasti dari kertas masalah tauhid ini tapi mana sampai mengeraos rumung sampai remen gumpul sekali tiang tiang akhirnya sering melampah-lampah dalu kepanjang kepayahan kulu mentel wantung musyola mentel wantung musyola rancang kulu ini sehari tapi kulu setengah liur-liur kalian lengkangan waktu kulu kulu dari wantung listrik akhirnya kulu kebiran tiang wudhu kebiran tiang meleteng musyola lanceng wantung suwantung suwantung iku wantung saat berada Al-Quran mengelipun ngeten bismillah rahman rahim wajal nakum syu bawa kubaila lita arofu inna akram akum windallahi atkokum langsung kulu atau sekaget langsung wasul setiap menungso sinten mawan gawong islam bahwong yoboni islam itu Allah menaruh yang namanya kesucian katakanlah boleh saya sebut sebagai Nur Muhammad setiap diri manusia itu ada Nur Muhammad dengan Nur Muhammad inilah nanti akan muncul satu zuhiriyah wujud nyenengan ini setiap diri manusia atau kefitroan di dalam diri manusia itu sebetulnya awalnya itu ada penuh ada kefitroan sebab setiap diri manusia itu mengalami satu zona fitro sampai Rasulullah Dawa setiap bayi yang dilahirkan itu fitro anak majusi nasrani islami itu fitro cuma pemahaman fitro ini kebanyakan tidak dibahas ini tentang anak anak hasil zino mohon maaf ya itu fitro loh kok bisa tidak masuk fitro posisi roh itu dalam zona fitro dikatakan fitro roh itu belum senggolan ambik urusan khubus syahawa yang senggolan khubus syahawa itu lupa mbak 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 lah disini nanti perjalanan bagaimana seluruh manusia itu akhirnya wanton balek dia akan masuk di dalam zona kotor dikatakan zona kotor disitu karena roh ini sudah memasukkan jagati roh dalam hati ini sudah kemasukan perkara selain Allah yang kami sebut sebagai khubus syahawa tengriku bapak ibu disitulah asbab penuzul ayat sing jenengan jawab mau disimpulkan derajat yang paling tinggi di mata Allah adalah tak 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 inama akromakum indallahiat takwa itu ini yang perlu kami buka takwa yang bagaimana sebab takwa ini adalah menjalankan perintah meninggalkan larangan perintah yang mana yang diperintah itu yang mana larangan yang mana yang dilarang yang mana syariat berbicara urusan fisik hakikat bicara urusan ruh tapi ini berarti ruh bagaimana takwanya ruh meninggalkan larangan yang dimaksud wala tadau ma Allah ilahan akhara sin dilarang Allah itu ruh iku menghadapi perkara selain Allah ruh iku menyembah selain Allah selain hidup ruh itu menghadap suhut sa'lian hidup ini larangan kata perintahnya mana anik butullah bahasa ini menghadap pada hidup larangannya dia harus meninggalkan eh dia dia tidak boleh menghadap tohut perintah diim menghadap Allah perintah iku meninggalkan meninggalkan atau tidak menghadap selain Allah larangannya menghadap terhadap selain Allah itu larangannya makanya disebut sedukur-dukur derajat di mata Allah adalah takwa takwa akan tercipta pada diri panjangan ruh manakala ilmu amal istiqomah jadi takwa itu ringkasan dari ilmu amal istiqomah ilmu maksud ajaran tauhid amal berarti uzlah atau kholwat laku istiqomah terus mener menerus terus disitu yang menarik adalah pertanyaan kulat direng paham durung diduduk na tauhid langgana tapi kulat kok ningkunu terus saya mengetahui ngalami hal seperti bagaimana ngetan pak sampai semerap suket waktu ketiga ning latar sampean atau ning tengkudila kelihatan gak gersang gak ada kehidup kehidupan gak ada kehidupan katakan gersang sudah oh gak ada air lupa tapi gak mati loh niku boten tapi disitu ada hidup lah nyatani hidup wa anzalna minas sama imaan Allah akan menurunkan air dari langit yang disebut ma'ulmator air hujan terus enteni rong dina tolong dina kok cukul onok sesuatu kehidup berarti walaupun tadi belum ada air ternyata di dalam ada kehidup ada wiji ya wiji kunur muhammad artinya setiap diri panjang dengan manusia siapapun ada kefitroan tinggal muncul apa boten iku muncul nyata manakala digrojok liut dirahu ala dinikuli kusti Allah mutus waladhi arsala rasulahu bilhuda membawa air tadi wadi nilhak berarti air kehidupan apa rupanya takwa ini ilmu amal isti koma bos di gerocok dis jendengan muncul keyakinan uyo akhirnya jendengan ada keimanan terhadap hanya pada Allah coro logika kalau belum dikasih air gak mungkin coro nyatani hidup tadi yang berupa suket muncul walaupun ada hidup inilah ada keseimbangan antara hukum syariat dengan hakikat bahasa lain apabila jendengan kalikul gak ditekak Muhammad sebagai pembawa ajaran tauhid gak mungkin kita kenal Gusri Allah tetapi kita harus tahu siapa yang sebenarnya itu Muhammad makhluk jangan begitu lihat Allah cek ga enak sirik kofi di dalam hati ngonten ngonten boleh monggo terima Sampun Pak Bapak Ibu Khadirin Jemaah Rahimahkumullah Harus siap Sabar Ngadapi persoalan apapun Miturut Ati sammen Harus kita sabar Ikhlas Dengan keadaan yang diberikan Allah Dengan begitulah Ilmu itu pasti akan Jadi ilmu ingkang manfaat Itu pasti Itu pasti Kita menghadapi pengajaran dari Allah Kalau kita terima Dengan dasar hati legowo Ikhlas ridho Apapun itu pasti akan Menjadi ilmu ingkang Manfaat lahumul fatiha Terakhir Ilmu ini nanti juga Diteruskan terhadap Anak keturunan kita Jadi ilmu ingkang manfaat Terhadap anak butuh kita Ila yaumil qiyamah Lahumul fatiha Bismillahirrahmanirrahim Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!